Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi, Mbak Misa. Pasal 280 tentang pemilihan umum memunculkan ambiguitas karena isi pasalnya melarang tanpa syarat penggunaan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan fasilitas pendidikan. Namun penjelasannya malah membolehkan dengan sejumlah syarat. Padahal ketiga ruang publik itu dijaga netralitasnya dari gempuran kampanye peserta pemilu. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sejarah ini selasa 22 Agustus 2023 dengan tema kampanye menerabas netralitas bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan Mbak Misa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Eman, selamat pagi. Sehat-sehat Bang. Sudah siap untuk mendengarkan kampanye? Oh bagus itu. Bagus itu ya? Pasti menarik. Tempat kita ini tidak netra kan? Boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi soal lembaga pendidikan? Ya, mestinya boleh. Boleh juga? Tapi mungkin di tingkat SMP, SMA itu... Tidak perlu. Tidak perlu mungkin. Karena mereka tidak memilih juga. Tidak perlu juga. Baik. Sebelum kita bahas itu, Bang Eman dan Mbak Misa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan oleh media Indonesia untuk hari ini. Tinggalkan berita itu, nanti kita ikuti perkembangan seperti apa. Kita ke editorial, Mbak Misa dan Bang Eman. Ini terkait dengan aturan kampanye yang ternyata MK tidak melarang untuk dilakukan di tempat fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Hanya dilarang di tempat ibadah. Ini bagaimana nih Bang? Apakah kemudian kampus benar-benar bisa menjadi tempat para kandidat menyampaikan ide-idenya? Atau memang itu sebaiknya jangan sama sekali supaya kemudian kampus juga termasuk tempat yang tetap netral? Sebetulnya, Leo. Asasnya sebenarnya kan sederhana. Di mana ada pemilih, di situ boleh dilakukan kampanye. Untuk menjelaskan program-program. Betul. Untuk meyakinkan pemilih. Pokoknya di mana ada pemilih, mau di ujung manapun dia, di situ boleh ada kampanye. Oke. Hanya kan sempat berkembang, ya nanti tidak netral kampus begini, begat, dan begini ya. Tidak apa-apa. Saya setuju dengan MK yang dilarang hanya tempat ibadah. Karena kalau, katakanlah kalau kampus misalnya, dijadikan tempat kampanye, kan bagus. Tempat para orang-orang pintar. Orang-orang cerdipandai. Mereka akan bisa mengeksersis. Nah, para guru besar. Menguji ide-idenya. Jadi, nanti kita lihat partai mana, kandidat caleg mana, kandidat persen mana yang berani. Masuk di kampus UI misalnya, UGM misalnya, atau di universitas yang lain kan, kita. IPB, ITB. ITB, ya kan begitu kan. IPB, nah. Kalau ada yang berani, ah itu bagus. Karena apa? Di kampus pasti akan dilakukan uji gagasan. Eksaminasi. Eksaminasi. Akan ditantang, di challenge itu. Kandidat presiden, caleg, partai politik. Akan diuji di situ. Gagasan itu, janji kampanye itu realistis atau hanya angan-angan doang. Wah ini, kalau di masyarakat kan, saya enaknya aja dia. Rapat umum misalnya, rapat tersata. Wah gini kita akan membuat mulai besok. Tidak ada dialog. Gini, gini. Negara akan mamur. Meskipun gak masuk agam, orang tepuk tangan. Nah, di kampus? Tidak bisa. Gak bisa. Oke. Akan-akan dikulitin dia. Iya. Mana? Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana menjaga supaya kemudian azaz kesamaan itu benar-benar nanti bisa dilaksanakan di kampus. Jangan-jangan nanti sekian kampus, itu hanya, misalnya katanya lah calon presiden. Hanya calon presiden tertentu saja yang boleh bicara, yang lainnya tidak. Nah, itu kan yang bisa menjadi masalah, Bang. Tapi kita akan bahas itu, Bang. Dan menurut saya, inilah editorial Media Indonesia itu hari ini, Selasa 22 Agustus 2023, kampanye menerabas netralitas. Kampanye menerabas netralitas. KAMPANYE MENERABAS NETRALITAS Yang selama ini dijaga netralitasnya dari gempuran kampanye peserta pemilihan umum atau pemilu, tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan fasilitas pendidikan. Netralitas ketiga tempat itu diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal itu tegas dinyatakan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun, sayangnya penjelasan pasalnya justru memunculkan ambiguitas karena menawarkan kelonggaran. Dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kampanye di ketiga tempat itu bisa dilakukan asalkan tidak menggunakan atribut kampanye dan atas undangan dari pihak penanggung jawab. Sangat ambigu karena isi pasalnya melarang tanpa syarat, tapi penjelasannya malah membolehkan dengan sejumlah syarat. Ambiguitas itulah yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK oleh pemohon, Handre Mantiri dan Ong Yeni. MK kemudian mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Kini, dalam bilet baru berdasarkan amar putusan MK, hanya tempat ibadah yang dilarang tanpa syarat untuk dimasuki kampanye. Sementara itu, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, sekolah dan kampus dikecualikan dari larangan tersebut sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Niat MK sejatinya ingin menghilangkan ambiguitas bilet pemilu itu. Namun, suka tidak suka, secara tidak langsung putusan MK itu mereduksi netralitas kedua fasilitas yang dikecualikan tersebut. Padahal, secara fatsun politik, fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan sesungguhnya ialah tempat yang mesti dijauhkan dari kepentingan elektoral para peserta pemilu. Baik elektoral, partai politik atau parpol, calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Fasilitas pemerintah hendaknya dijaga kenetralannya. Seperti halnya, negara memagari aparatus sipil negara atau ASN untuk tetap bersikap netral dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan logika paling awam sekalipun, kita bisa membayangkan apabila kampanye di lingkungan pemerintah diizinkan, bukankah itu justru akan memancing atau bahkan mendorong para ASN untuk melupakan netralitas mereka? Begitupun dengan kampanye di lembaga pendidikan, terutama di sekolah. Apapun bentuknya, kampanye di sekolah, jika itu ditafsirkan sebagai penggunaan fasilitas lahan dan bangunan sekolah, tentu akan mengganggu proses belajar-mengajar. Demi kepentingan elektoral, kepentingan siswa, guru dan orang tua dikorbankan. Lagipula, sesungguhnya tidak ada urgensinya. Kampanye di sekolah tingkat dasar hingga menengah yang tidak semua siswanya punya hak pilih. Yang paling mungkin akan menjadi sasaran dari dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan ialah universitas atau kampus. Di kampuslah berkumpul para kaum muda dan milenial. Mereka bagian dari pemilih muda yang diproyeksi menguasai 68% pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mereka pasar yang amat menggiurkan bagi peserta pemilu untuk menjaring elektoral. Karena itu, kita mesti kirim sinyal waspada agar institusi intelektualitas se-level kampus tak semata dijadikan pasar suara. Tidak sekadar digunakan fasilitas lahan dan gedungnya untuk mengumpulkan dan mengerahkan masa. Kampus seharusnya dibebaskan menjadi ruang untuk mengkaji dan mempelajari ilmu politik sekaligus wadah menggodok kebijakan politik dengan tujuan mencari solusi melalui pendekatan akademis. Kampus adalah tempat untuk menguji, mengadu gagasan serta program para parpol, caleg maupun capres. Kalaupun memang kampanye di kampus tak bisa dilarang, semestinya KPU membuat rambu-rambu bahwa kampanye yang boleh dilakukan di lingkungan kampus hanyalah kampanye dialogis atau debat antar kandidat. Model kampanye seperti itu akan sangat positif. Sekaligus memperbesar peluang pemilu kita menghasilkan pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan punya visi masa depan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa untuk masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sekarang Bang Eman sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau bertanya dulu dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan. Sudah tersambung lewat saluran telepon. Prof. Cecep, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonat dan Bung Eman Saragi. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Prof. Cecep, selama ini kampus dikatakan tempat yang netral. Dan ini menjadi challenge juga ketika kemudian MK membolehkan kampus atau lembaga pendidikan untuk menjadi tempat menyampaikan gagasan atau kampanye. Anda setuju atau tidak dengan ide ini, Prof. Cecep? Ya, memang diskursus ini kan tempat ramai ya kemarin-kemarin ini. Dalam kaitan dengan apakah kampus itu bisa nerima atau tidak ya dari kampanye yang seperti saat ini. Saya melihat memang perkara yang terkait dengan Undang-Undang No. 7 2017 tentang pemilu ya. Khususnya di Pasal 280, kemudian MK kan ingin memasukkan yang tadinya itu adalah penjelasan gitu ya. Menjadi batang tubuh di Pasal. Jadi sepertinya MK itu menguatkan apa yang ada di dalam Undang-Undang No. 7 2017. Ya. Nah, tetapi khusus untuk tempat ibadat sudah dikecualikan gitu ya. Nah, di fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintah itu diizinkan. Masalahnya begini. Ketika bicara fasilitas pendidikan, institusi pendidikan, institusi pendidikan yang mana dulu. Ya, jadi Bung Leonat kan kita tahu ya. Pendidikan itu ada formal, non-formal, informal. Oke. Ya, dan formal pun sudah mulai paud bahkan ya. SD, SM, SEP, SMA, Sampai Buat Tinggi. Kelihatannya mungkin kampus ya Prof ya. Karena kan nanti yang di maju kampus itu juga tidak memilih juga begitu. Nanti-nanti saja mereka. Begitu ya, setuju ya? Ya, saya kira harusnya justru di situ dikatakan bahwa institusi pendidikannya itu adalah kampus Buat Tinggi. Harus ter ya dalam hukum gitu ya. Jangan sekarang itu seperti pasal karet bisa ditarik kemana-mana Nah masalahnya, saya sih pada perhitungnya setuju Kampus sebagai sarana dialektika, pemikiran, ide, gagasan Bahkan di putusan MHA pun kan disitu dinyatakan Kampusnya jangan pakai atlet partai Dan kita tantang di kampus B, para guru besar, dosen Jadi disitu coba beradu gagasan dengan para calon Karena gini ya, calon-calon presiden atau nanti juga mungkin legislatif Jika mungkin, atau mungkin juga kepala daerah Mereka juga akan menentukan kebijakan kepada kampus Jadi kampus akan kena imbat kebijakan Kalau bicara kampus itu kan masih di bawah pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan bagian dari pemerintah Yang mungkin punya preferensi politik juga Kalau Anda lihat bisa tidak kemudian kampus Kalau ini nanti dilaksanakan kampusnya di kampus Kampus tetap bisa independen Tidak dipengaruhi juga oleh dinas mungkin atau kementerian Rof Ya mestinya kampus itu memang lembaga ilmiah Netral Netral dalam konteks kepentingan politik praktis Tetapi kampus pun adalah lembaga pendidikan politik, jangan salah Di kampus lah lahir pemimpin-pemimpin bangsa masa depan Coba dilihat tahun 2012 Salah satu fungsi kampus itu adalah melahirkan pemimpin masa depan Jadi kalau tadi ditanya, bagaimana nanti intervensi misalnya dari Kementerian segala macam ya Saya kira kampus punya integrita Dan saya pikir juga Kementerian tidak akan mudah seperti itu ya Akan menjauhi sikap itu Tidak diawasi oleh publik gitu Jadi prinsipnya setuju ya kampus dijadikan tempat juga untuk melempar gagasan Tapi tetap harus diawasi mungkin teknis pelaksanaannya supaya tetap adil begitu ya Prof. Cecep ya Nah betul, jadi perlunya ada peraturan KPU yang secara teknis seperti apa ya Dalam kaitan kampus sebagai lembaga atau institusi pendidikan Tidak mengganggu misalnya proses pembelajaran di kampus Tapi juga ini berlangsung dengan hikmat ya Dan juga melahirkan gagasan-gagasan Kita pek, bagaimana calon-calon presiden masa depan misalnya ya Punya gagasan tentang masa depan bangsa kita gitu Betul, kita tunggu berarti nanti sama-sama seperti apa peraturan KPU ya Yang mengatur teknisnya untuk saat ini Terima kasih Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan Sudah mencerahkan kami Terima kasih Prof. Cecep, selamat pagi Salah satu pelaksana kampus setuju nih bang Tapi pertanyaannya kan kalau nanti pelaksanaannya seperti apa Itu kan akhirnya sering menjadi masalah ketika rincian teknis pelaksanaan Bagaimana bang? Ya memang KPU harus membuat regulasi ya Mekanisme teknis dan non-teknisnya Katakanlah misalnya durasinya Berapa jam, katakanlah maksimal 2 jam, 3 jam Lebih tidak boleh, kurang boleh Dan pesertanya berapa orang Kalau misalnya bicara kita capres nih bang Itu kan harus semuanya bisa dihadir atau seperti itu? Berapa orang di mana tempatnya Dan ketentuannya kampus itu harus memberi hak dan tempat yang sama Kepada seluruh partai peserta pemilu dan semua kandidat Jadi tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh Nah mungkin nanti yang akan penyelenggaranya kan Apa, pimpinan kampus Pimpinan prestas dan perokilan mahasiswa Ini kan penguasa kampus ini kan Mereka, ini dua apa ini kan Nah pesertanya mungkin internal Misalnya diawan mahasiswa Senat mahasiswa Pers mahasiswa Dan mengundang eksternal Misalnya disitu ada GEMENI Disitu HEMI Organisasi pemuda Non kampus ya Non kampus Jadi mereka ini yang akan menjadi peserta dan penyelenggara kan Tinggal Kalau misalnya Kandidat misalnya kan Kandidat presiden misalnya Calon presiden Calon presiden Wah ini menurut saya inilah yang paling tepat Jadi menguji Menantang Menchallenge Para kandidat ini Debat kandidat itu justru Pasti akan lebih seru di kampus Kenapa bang? Karena itu akan lebih fair Dan tidak ada atur-mengatur disitu kan Oke Anda bisa bayangkan Daya kritis mahasiswa Terhadap apa ini Jadi disitu Tidak akan bisa lagi jual kecap Partai politik juga tidak bisa jual kecap Calon legislatif juga tidak jual kecap Para kandidat presiden juga tidak bisa jual kecap Akan diuji Katakanlah misalnya tiba-tiba Seorang kandidat presiden Kalau saya terpilih Seluruh biaya kesehatan Biar rumah sakit Saya kritiskan Datang kapus Dari mana uangnya? Bayarnya pakai apa? Pakai apa bayarnya? Dia bilang Nanti Seluruh biaya pendidikan Dari taman kanal Sampai perkara tinggi Dikritiskan Dari mana biayanya? Nah itu akan diuji Nanti kita Saya akan mau Pertumbuhan ekonomi nanti 7% Bagaimana tahapannya? Nah itu yang tidak Tidak diuji Tidak tertantang dia ketika rapat umum Yang satu arah? Satu arah Hanya pidato saja Kalau ini Saya sudah bayangkan Daya kritis mahasiswa Daya kritis guru besar Para dosen Waduh Jadi kalau menurut saya Sebetulnya Kalau dari dulu Ini ada Kampangnya di kampus itu dibuka Barangkali kita sudah jauh lebih maju Daripada hari ini Bang tapi kan ada giumnya Atau paham lah ya saya bilang Yang selama ini dipegang Bahwa kampus itu harus netral Hanya boleh membicarakan Keilmuan Tapi tidak boleh dimasuki Politik Apalagi politik praktis Seperti pemilu ini Nah ini Bagaimana paham ini Kemudian masih bisa Tetap dihidupkan di kampus Bagaimana kau bilang Jadi Kenetralan kampus itu Tidak boleh menghambat Perkembangan Pertumbuhan Para mahasiswa ini Ini kan calon Pemimpin kita masa depan Maksudnya Tidak diberikan Kesempatan Untuk melek politik Bagaimana dia mencintai Partai politik Kalau dia juga Dihambat Untuk mengenal Partai politik Nah disinilah Tempatnya Kalau menurut saya Kampus itu juga Sebenarnya kan Lebaga pendidikan politik Itu yang selama ini Kurang kita Semacam Kita kembangkan Semacam kita alergi Terhadap politik praktis Dan itu rasa takut Itu dia Bang Pertanyaannya begini Bang Kalau kemudian ternyata ya Ini oke kita sudah ada Bahkan KPU sudah mengeluarkan Peraturan yang jelas Tentang aturannya Ini belum nih Ini belum ada Tapi kemudian setelah itu Semua ada Ternyata kandidat Kalau saya kerucutkan Kandidat presiden Nya tidak mau hadir Kan kita tidak ketemu juga Bagaimana pikiran-pikiran dia Tapi kita harus Juga dahulu Bagaimana Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Sebelum kita juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Bagaimana pertanyaan yang tadi Bagaimana kalau Ternyata kandidat Kalau saya kerucutkan calon presiden Itu tidak mau hadir ketika diundang oleh kampus Untuk menguji gagasannya dalam debat kandidat misalnya Bagaimana bang? Ya kalau mau dijawab singkat Berarti dia penakut sebetulnya Takut ya? Takut ya Atau merasa tidak perlu Kalau misalnya ah tidak perlu Saya ngomong di depan umum saja Dia akan rugi sendiri gitu kan Tapi kalau seorang kandidat Yang betul-betul siap Yang betul-betul memang ingin gagasannya di challenge Dia pasti akan memanfaatkan ini Malah itu kesempatan Disinilah kesempatan dia memuatakan Dialah kandidat terbaik Dialah kandidat yang pantas Untuk memimpin negara ini Itu pasti Tapi memang kalau Ada kandidat yang memang takut Katakanlah misalnya Hanya bisa ngecap Hanya bisa membuat janji-janji palsu Bohong Pastilah akan berlain datang Karena berhadapan dengan para guru besar Dan para mahasiswa Yang kritis-kritis itu Dan berilu Dari ekstra universiter Dari HMI GEMENI PMKRI GEMKI Dan sebagainya Wah itu pasti Menakutkan buat dia itu kan Dan kita bisa lihat Ketika dibat kandidat Di masa-masa lalu kan Ditanya A Jawab B Tidak nyambul Ini tempatnya lah ini Baik Kita akan dengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV Kita saat ini sudah terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Tangerang, Banten Ada Pak Reski Pak Reski selamat pagi Selamat pagi Bung Herman Bung Leo Selamat pagi Pak Reski Bagaimana Pak Anda setuju tidak Ini kampanye di kampus ini Pak Reski Silahkan Pak Oke sebelum Bicara tentang Lokus Atau Tempatnya di kampus Tadi dikatakan bahwa MK Mengubah Atau memperkuat Konversi Guru Besar UB Tadi bahwa yang selama ini Tempat Netara itu ada Di 3 tempat Yaitu Ya Lembaga Pendidikan Di Sasiwan Perintah Dan Satu lagi Tempat ibadah Oke Dan di Krucutan Hanya Itu dikecualikan Tempat ibadah Jadi Bagi saya Kalau tempat Atau Sasiwan Perintah Ini harus penuh Kehatian-hatian Karena Bisa berpotensi Keberpihatan Yang otomatis Mereduksi Atau menghabiskan Seseorang Netralitas itu sendiri Karena kita tahu Pemberitaan Dalam 2 hari terakhir ini Di Solo Dan di Medan saja Sudah Diulai kampanye itu Yang Dihar Ada Satu Capres Oke Ini akan menjadi presiden Nah Itu kalau bicara Sasi Pemerintah Artinya Itu perlu Ditinjau ulang Jadi Tidak setamertan Bahwa MK Memperkuat Atau merujuk Pada Undang-Undang Pemilu 717 Fine Itu oke Tapi Tidak setamertan Melegalkan Sesuatu Yang menguntungkan Satu Konsesan Oke Sekarang Bergerak Yang tadi Katakan Apakah Setuju Kami Saya Atau Tidak Indonesia Tempatnya Di kampus Saya setuju Namun demikian Betul bahwa KPU Artu segera Membuat PKP Atau KPU Dengan segala Yuklat Atau Mekanismenya Dan jangan lupa Peran Bawaslu Jadi Ini juga Arogansi Instansi Antara KPU Dengan Bawaslu Ada Kalau Kita Menyatakan Setuju Bawaslu Menyatakan Tidak Jadi Dua Bagian Harus Bergerak Sama-sama Terakhir Cata Taman saya Adalah Kita Mencari Masa Depan Kita Membutuhkan Leader Kita cari Next leader Bukan Next manager Itu Cata Taman saya Oke Terima kasih Pak Reski Di Tangerang Banten Selamat pagi Di belakang Pak Reski Ada Pak Ramadhan Di Jambi Pak Ramadhan Selamat pagi Selamat pagi Metro Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ramadhan Dan Mbak Leo Waalaikumsalam Pak Ramadhan Silahkan Mbak Ya Saya Berterima kasih Kepada MK Yang telah Membuka Layar Membuka Kesehatan Untuk Calon kandidat Kita Menguji Sedalam apa Isi kepalanya Ini kesempatan Emas bagi Masyarakat Yang hanya mendengar Tidak bisa bicara Jadi Masyarakat Mewakilkan Kepada kampus Untuk Menggali Berapa dalam Berapa dalam Isi Otak Pemimpin kita Itu Pak Leo Jadi Harapan Harapan berikutnya Pak Leo Jangan tertutup Hanya sebatas Kampus saja Kami yang ada Di dusun Di desa Bisa mendengar Isi dialogis itu Pak Leo Biar kami juga Bisa memilih Berapa dalam Kandidat Yang berkonsultasi Atau berdialog Dengan Perguruan-perguruan Tinggi Harus Dipublikasikan berarti ya Isi dari Debat di kampus itu ya Oke Sangat betul Pak Leo Harapan kami Terutama Metro Bisa mempublikasikan Hasil dari dialog Itu apa Jangan sampai Kami Di kampung-kampung Memilih Kucing dalam karung Hanya berpidatu-pidatu Saja Tapi hasil dialogisnya Sedalam apa Pemikirannya Untuk memperbaiki Bangsa ini Harapan saya itu Pak Leo Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadhan Di Jambi Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ramadhan Ada Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Selamat pagi Bung Leol Bung Helman Salam Selamat pagi Silahkan Pak John Singkat padat saja Silahkan Tempatnya Menerapas Neutralitas Jadi Ketutusan MK Kemarin itu Saya sangat setuju Betul Setuju ya Ada kalimat Izin dari Sekuritas Yang punya tempat Contohnya Ya Kampung ini Kita Ini akan Boleh dibuktikan Ya Yang calon ini Pasti tidak boleh Calon ini persis Tidak diizinkan Karena itu Autoritas Ini akan bermasalah Yakin Saya Karena Kita Tidak Kita Tidak Pungkiri Rezim masih bermain Nah Contoh Ada calon persis Yang ini Pasti Dikasar Tidak ada Depan izin Karena Pihak kampus Tidak mengizinkan Oke Dan lagi Pas selesai Peselitas Di daerah-daerah Boleh Contoh ya Pasal tempe Sembaga Mungkin Hari minggu Kan sekolah Orang teripatai Yang wakil banyak Ini di SLTA Karena ada Kelas Yang Masih ada Izin dari Pemilik tempat Itu kata kuncinya Terima kasih Pak John Veto Baik Terima kasih Pak John Veto Di Batam Kepulauan Reo Untuk pendapat Anda Selamat pagi Itu challenge dari Pemirsa juga Bang Izin dari pemilik tempat Yang tadi saya tanyakan Sebelumnya ke Prof. Cecep Kalau kampus Masih di bawah Otoritas Kementerian Pendidikan Atau dinas ya Lalu kemudian Dinas tidak mengizinkan Kampusnya Untuk melakukan itu Ini kan nanti bisa Bertabrakan nih Bagaimana Bang? Bisa Karena Sembukan ada regulasinya Jadi Kan kalau kampus itu kan Merdeka kan Ya Gak boleh Ada yang melarang Jadi Dinas Mampu kementerian Gak boleh melarang Tidak bisa ya? Tidak bisa Oke Itu Makanya itu nanti Salah satu yang diatur Dalam Peraturan Peraturan KPN Teknis dan no teknis Itu mestinya Gak boleh lagi Ada yang Hambatan seperti itu Jadi Begitu MK Mendeklare Boleh Ya mestinya boleh Tinggal yang diatur Teknisnya bagaimana Kan Katakan-katakan Soal durasi Kan gitu kan Jumlah pesertanya Kan gitu Jadi ini Yang perlu diatur Tapi Yang pasti saya pikir Ya Kan Pada dasarnya kan Kita merindukan ini Contohnya dari dulu Sudah lama ya Sudah lama Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Apa Ramadhan tadi kan Kan selama ini kan Masyarakat Tidak diberi kesempatan Menchallenge kan Menguji Menantang Para kandidat ini kan Jadi hanya Satu arah aja kan Terima saja Terima saja Dengar saja Walaupun akhirnya ya Kelaut semua kan Karena itu bohong Palsu Tapi gak ada Wadah Untuk menguji ini Bertanya saja tidak bisa Bertanya saja tidak sempat Ya gue kita telan Bulat-bulat aja Nah Kampus Tadi kan para Menangkan bilang Kampus itu Kita wakilkan Untuk diri kita Jadi mewakili masyarakat Kampus adalah nanti Untuk mengkretisi Menchallenge Para kandidat ini Partai politik ini Kalau calik berani Ya itu juga Dichallenge disitu Bang pertanyaannya kan Waktu kampanye nanti Tidak panjang ya Hanya beberapa bulan Apa masih sempat bang Untuk kemudian melakukan Kampanye di kampus ini Sempat Masih sempat Kan itu kan Kan gak perlu Harus seluruh Universitas kampus Kan bisa misalnya Baik Di KPU Minta kan ini 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 Supaya Dan itu terwakili Sumatera disini Ada presentasinya Ada presentasinya gitu Kita jeda dahulu Bang Eman Dan pemerintah tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Dan kita ada di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Bang Eman memastikan Yang baik ini Niat yang baik ini Untuk terlaksana dengan baik Itu seperti apa bang Karena kalau kemudian Ternyata Misalnya Katakanlah KPU Tidak kunjung juga Mengeluarkan aturan tertulis Soal ini Kan repot juga bang Bagaimana bang KPU pasti Bersama-sama Bawaslu Pasti akan Segera Segera Melahirkan Peraturan Peraturan KPU kan gitu Tapi intinya Mau kita katakan Yang harus diatur situ Gini Yang penting Kampus itu Bukan untuk rapat umum Jadi bukan untuk Kayak misalnya Rapat Kampanye Rapat umum itu ya Kayaknya pidato-toto gitu kan Jadi Yang penonton itu Masyarakat dengan itu Hanya mendengar Itu percuma ya Percuma itu Kalau kampus di Itu Biarlah itu Itu di tengah-tengah masyarakat Silahkan lanjutkan terus Tapi kalau di kampus Harus Harus Dialogis Jadi Berdebat dia Jadi Para kandidat Didebat oleh Para Mahasiswa Para guru besar ini Para dosen ini Nah ini Disini ada tempatnya Gatengar memang Kalau ada kandidat Yang tidak siap Memang disini Dia akan Malah petaka Ini buat dia Belajar dari sekian Pengalaman sebelumnya Ada yang kemudian Ketika memang Kandidat tidak siap Atau memang Kandidatnya memang Tidak bagus Ketika dia tidak bisa Menjawab Terus selalu dia mengatakan Wah ini Sudah tidak netral Ini penanya nih Panitianya sudah tidak netral Sudah diarahkan Hal-hal yang susah Pertanyaan-pertanyaan Susah kepada saya Sementara yang lain tidak Memastikan netralitasnya juga Bang Pelaksanaannya itu seperti apa Ya memang Kan disinilah kita harapkan Pimpinan Universitas Dan program mahasiswa Harus Merancang Dan itu harus diawasi oleh KPU sama Bawas Lukan Diawasi Supaya Netral Jadi Pertanyaan yang sama Tentu sama Apanya ya Pertanyaannya Redaksionalnya Intinya sama Itu juga harus disampaikan Pada yang lain Durasinya harus sama Ini kan Ukuran-ukuran umum kan Ini harus juga Disepakati Tapi saya pastikan lah Kampus Pasti netral Rasa ingin tahunya Mengkritisnya Pasti akan tinggi kan Memang Disinilah sebetulnya Kesempatan Para kandidat itu Untuk memperlihatkan Dia memang Layak Memimpin negara ini Yang paling layak Dan Janji-janji politiknya ini Memang layak Masuk akal Masuk akal Bisa dilaksanakan Jadi tidak bisa lagi Misalnya tiba-tiba Dia bilang Nanti saya akan Memakmurkan rakyat Dalam tempoh Lima tahun Nah bagaimana Ukurannya apa Caranya bagaimana Strateginya Jadi Kita akan Sosembada pangan Putus terusnya Nah Dilihat Dimana Lumbung pangannya Yang sudah tersedia Sawahnya berapa banyak Bagaimana Irigasinya Bendungannya Halifungsi lahan Bagaimana mengatasinya Kalau bendungan Tidak dibangun Bagaimana bisa Sosembada pangan Ini contoh-contoh Jadi Menurut saya Kali ini Kalau ini bisa dilaksanakan Menurut saya Masyarakat yang selama ini Tidak bisa berkutik Akan terwakili Dan mungkin Masyarakat yang masih bingung Mau memilih siapa Malah jadi terarah Karena ini Kita harapkan Liputan pers Dan Publikasinya Publikasinya Dan apa itu Media sosial Ini akan bertaburan Jadi kalau misalnya Tiba-tiba Kandidat ini Memang tidak mampu Jawab Atau jawabannya Memang Tidak masuk akal Tidak analisis Maka proposal Mata kan Memang kandidat ini Memang tidak Tidak bagus Nah itu yang akan Dimuat di koran Dan itu netral Karena di kampus Apa yang salah Kalau memang dia Mata kan Janji-janji dia Hanya janji kosong Tiba-tiba dikatakan BBJS akan kita Gratiskan Tapi tidak ada Penjelasan Sumber uang Sumber uangnya Dari mana Kan gitu kan Pasti akan Guru pesannya kan Atau Kapunja bilang Janjinya memang Kosong Utopia Utopia Nah itu kan Buat rakyat kan penting Kalau gitu Jangan kita pilih ini Ngomong kosong ini Masa lalu Tidak ada itu Leo Oke Mudah-mudahan Ini segera Dilaksanakan Dan kita akan Mendapat kandidat Yang benar-benar Bisa memimpi Bukan Pembohong Baik Kita tunggu Berarti sama-sama Peraturan KPU-nya Dan bagaimana Mekanisme pelaksanaannya Untuk saat ini Terima kasih Bang Elman Saragi Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Pagi Pemisah yang paling mungkin Akan menjadi sasaran Dari dibolehkannya Kampanye di lembaga pendidikan Adalah universitas Namun semestinya KPU segera Membuat rambu-rambu Kampanye yang boleh Dilakukan di lingkungan kampus Hanya kampanye dialogis Atau debat Antar kandidat Karena model kampanye itulah Yang akan sangat positif Untuk memperbesar peluang Pemilu kita Menghasilkan pemimpin Cerdas Berintegritas Dan punya visi Masa depan Saya Lona Samusir Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Itu pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih